Perkenalkan, nama ku Fajar, umurku 25 tahun, aku masih belum menikah karena saat ini aku masih jumblut. Sebenarnya aku dulu pernah punya pacar, namun semua putus di tengah jalan karena belum adanya satu kecocokan. Aku akui kalau wajahku memang pas-pasan, namun di sisi lain aku memiliki postur badan yang tinggi besar dan gekar, ototku pada kelihatan. Aku memang rajin berolahraga, ya renang, ngegim, pokoknya apa saja, itu yang membuat badanku terbentuk. Aku tinggal di suatu desa yang sudah begitu maju, rumah-rumah warga sudah pada bagus semua, hanya satu dua rumah yang kelihatan jelek. Saat ini aku bekerja di suatu pabrik yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku. Sudah lima tahun lebih, aku bekerja di pabrik itu. Hari ini hari minggu, seperti biasanya, aku bangun agak siang. Setelah semalam, aku begadang di pos ronda. Saat aku bangun, sudah jam delapan pagi, dan rumah dalam kondisi kosong karena memang keluarga ku sedang pergi. Mereka sedang menghadiri acara pernikahan salah satu saudara kami di luar kota, dan hanya aku yang tidak ikut. Aku lalu menuju dapur untuk membuat kopi, karena aku masih hujan, jadi tidak ada yang membuatkan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dengan agak malas, aku berjalan untuk melihatnya. Siapa yang datang? Saatku buka pintunya, ternyata ada seorang wanita cantik memakai kaos berwarna putih, dan tersenyum manis padaku. Maaf mas, mengganggu, saya rengi, jangan mengontrak rumah di depan, boleh minta tolong pasangin gas enggak mas. Saya enggak berani, katanya. Aku melongo memandangi wajah ayunnya. Maaf mas, maaf mas, katanya menyadarkanku dari langunan tentangnya. Oh iya, bisa mbak, saya kesana, jawabku. Aku mengikuti mbak Reni, dan masuk ke dapurnya untuk memasang gas. Setelah selesai, mbak Reni malah membuatkan ku kopi, padahal di rumah aku sudah buat kopi, tapi tidak enak jika aku menolaknya. Kami ngobrol di teras depan sambil menikmati setanggir kopi buatan mbak Reni. Kopi hitam pahit, jadi manis karena senyumnya mbak Reni. Dari obrolan itu, aku baru tahu bahwa mbak Reni sudah tiga hari tinggal di sini, tapi aku baru melihatnya sekarang ini. Mbak Reni umurnya 28 tahun, dia bekerja di sebuah kantor yang tidak jauh dari pabrik tempatku bekerja. Wajahnya yang ayu dengan kulit putih bersih, rambut panjang sebahu, dan ada tai lalat kecil di bawah bibir kanannya. Aku terpesona melihat mbak Reni, dia sebagai wanita karir yang mandiri, karena hanya tinggal sendiri di sini. Pasti membuat siapa saja betah untuk memandang mbak Reni, termasuk aku. Setelah cukup lama, aku pun pamit untuk pulang. Tidak lupa, aku minta nomor WA-nya, supaya bisa lebih dekat dengan mbak Reni. Waktu terus berjalan, tak terasa aku dekat dengan mbak Reni sudah tiga bulan. Dan hari ini, aku dan mbak Reni sedang jalan-jalan ke pantai, menikmati hari libur. Kami hanya berdua saja, namun saat aku pulang, malah hujan deras. Saat berteduh, baju kami sudah agak basah. Ternyata ada penginapan. Aku tanya mbak Reni, dia mau aku ajak ke sana menunggu hujan reda? Karena memang hari sudah mulai gelap, dan hujan juga tambah deras. Akhirnya kami putuskan untuk menunggu hujan reda. Saat di dalam kamar, mbak Reni langsung masuk ke kamar mandi. Dan setelah beberapa lama, dia keluar dengan hanya menggunakan handuk. Aku sempat melongo dibuatnya. Gak usah lihat gitu, pakaian ku basah, katanya. Memang mbak Reni ini seorang janda, tapi belum memiliki anak. Aku tahu itu dari ibuku, karena mereka sangat akrab. Tapi walau seorang janda, aku tetap suka dengan mbak Reni. Aku masih memandangi mbak Reni yang berdiri di depanku. Kulitnya begitu putih bersih, serasi dengan wajahnya yang air. Tanpa ku sadari, mbak Reni sudah di sampingku. Dia tersenyum manis, rambutnya agak basah. Entah setan mana yang lewat. Tiba-tiba mbak Reni memelukku. Dan aku yang tidak tahu harus gimana. Aku tidak bisa berbuat banyak. Karena ini pertama kalinya untukku. Karena cuaca yang begitu dingin, membuatku pasrah. Dan kami pun melakukannya. Dan ini pengalaman pertama kalinya bagiku. Mbak Reni yang seorang janda sudah berpengalaman. Dan aku pun diajarinya tentang hal itu. Sekitar 30 menit kami melakukannya. Makasih ya Jar, kamu sudah membantuku. Ujar mbak Reni. Iya mbak, karena saya suka dan sayang sama mbak Reni, kataku. Dia pun kaget mendengar omonganku itu. Tapi kamu gak tahu aku ini. Omongannya langsung aku potong. Janda kan? Walaupun kamu janda, tapi aku tetap cinta, kataku. Dia meneteskan air mata dan langsung memelukku. Terima kasih ya Jar, katanya. Aku pun langsung mengecuk keningnya. Hari ini aku izin tidak masuk kerja. Karena aku baru pulang pagi harinya. Begitupun dia juga minta izin. Malam harinya aku minta izin kepada orangtuaku untuk melamar mbak Reni. Dan mereka juga mengizinkan aku untuk menikahi dia. Dan bulan berikutnya, aku mendapat restu dari kedua orangtua mbak Reni. Pernikahan kami pun digelar dengan sangat meriah. Banyak teman kerjaku dan teman Reni yang datang memberi kami selamat. Dan para tamu undangan yang lainnya juga memberi selamat. Malam harinya aku bersiap untuk melakukan malam pertama dengan istriku Reni. Walau kami pernah melakukannya sebelumnya. Tetap saja berbeda. Karena sekarang kami sudah sah menjadi suami istri. Pasti aku lebih bahagia dan menikmatinya. Reni istriku mengajariku bagaimana harus melakukannya. Dan kami melakukannya beberapa kali. Bahkan sampai jam 4 pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.